Tiga terdakwa kasus suap pengadaan jasa CCTV dan Internet Service Provider dalam program Bandung Smart City masing-masing difonis 1 tahun, 6 bulan, dan 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Para terdakwa tersebut terbukti telah melakukan suap kepada Wali Kota Bandung non-aktif Yana Mulyana untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa. Pengadilan Tipikor Bandung kembali menggelar sidang kasus suap Wali Kota Bandung Rabu Siang. Sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap tiga terdakwa yang merupakan pengusaha, mereka adalah Soni Setiadi, Direktur PT Civo Penyedia Jasa Internet, Andreas Guntoro, selaku manajer PT Sarana Mitra Adiguna, dan Beni, selaku Direktur Sarana Mitra Adiguna, penyedia barang CCTV. Pada sidang ini, terdakwa Soni Setiadi difonis oleh Majelis Hakim selama 1 tahun, 6 bulan, serta denda 100 juta rupiah. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan suap dengan memberikan uang sebesar 100 juta rupiah kepada Wali Kota Bandung non-aktif Yana Mulyana, serta uang sebesar 86 juta kepada Sekretaris Dinas Perhubungan, Hoyeru Rijal. Sementara itu, dua terdakwa lainnya Andreas Guntoro dan Beni juga difonis dengan hukuman 2 tahun penjara, serta denda 100 juta rupiah. Dengan memberikan layanan perjalanan Dinas Rombongan Pejabat Pemkot Bandung Keluar Negeri, tepatnya ke Thailand untuk melihat pemeran produk CCTV terbaru. Hukuman para terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yang menuntut 2 tahun dan 2 tahun 6 bulan untuk ketiga terdakwa. Juga terkait dengan keputusan tadi, memang ada perbedaan dengan keputusan. Tentunya itu menjadi hal kami untuk melakukan kepada pimpinan, nanti apakah diambil tindakannya. Bersama keputusan pimpinan diterima keputusannya, atau kita diambil tindakannya, atau ya seperti itu. Jadi, sementara kami akan melakukan keputusan yang kita berpimpin. Kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Mereka tetap berkeyakinan bahwa kliennya hanya dipaksa dan ditekan oleh para pejabat di Pemkot untuk memberikan sejumlah uang. Tentunya kita menghormati segala apa yang ditutuskan. Memang beberapa fakta-fakta yang terjadi seperti CSR, yang memang dikeluarkan oleh Pak Soni, secara aturan sudah mengikuti aturan, berkaitan dengan fakta, adanya penekanan, adanya permintaan yang aktifnya adalah dari pejabat-pejabat, yang kita lihat adalah ada unsur pemahasan, walaupun mempercayai pun dengan cara yang halus. Itu pun diterapai majlis. Para terdakwa sebelumnya merupakan pengusaha penyedia jasa dan barang. Mereka mendapatkan proyek penyedia internet service provider dan CCTV. Namun adanya fee proyek sebesar 10% yang ditetapkan, hingga akhirnya mereka melakukan tindak pidana suap untuk mendapatkan proyek dan pemberian THR kepada wali kota nonaktif, Yana Mulyana, sebelum akhirnya ditangkap KPK pada April lalu. Tony Oktora, Bandung